Sementara itu hingga kini pasukan pemukul reaksi cepat masih mengikuti latihan tertutup pembebasan sandera di Lantamal 13 Tarakan, Kalimantan Utara. Coba kita lihat perkembangan terbaru dari rencana operasi penelamatan WNI Tersandera kelompok Abu Sayyaf yang telah bergabung saat ini yaitu Retno Ayu di Tarakan, Kalimantan Utara. Oke Retno langsung perkembangan terbaru dari persiapan operasi pembebasan. Hingga saat ini belum lagi ada terlihat kegiatan maupun persiapan yang dilakukan oleh pihak dari TNI guna membebaskan sandera WNI yang saat ini masih ada di tangan kelompok Abu Sayyaf. Pihak dari TNI hanya menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu instruksi dari pusat guna melakukan pergerakan apa yang harus dilakukan untuk membebaskan empat sandera WNI yang diketahui masih dalam genggaman kelompok Abu Sayyaf. Dan memang diketahui pemerintah Indonesia mengatakan bahwa pihaknya tidak akan memberikan tebusan uang apapun kepada pihak Abu Sayyaf. Namun dari PT Global Energi Trans yakni perusahaan yang menaungi ABK yang disandra oleh Abu Sayyaf saat ini juga belum memberikan keterangannya terkait apa yang akan dilakukan untuk membebaskan ABK-nya tersebut. Pihak global juga tidak mengungkapkan akan memberikan tebusan atau apapun terhadap kelompok hanya mengikuti instruksi dari pemerintah Indonesia untuk membebaskan sandera tersebut. Dan hingga saat ini satu ABK yang masih tertahan di Malaysia juga masih terus dirawat intensif akibat luka tembak yang dialaminya di bagian dada sebelah kiri. Dan ABK yang saat ini masih di Malaysia atas nama Lambas Simanung Khalid juga belum diketahui kapan akan pulang. Namun menurut informasi yang kami dapatkan bahwa Lambas dalam waktu dekat akan dipulangkan dari rumah sakit Tawo Malaysia menuju Indonesia. Dan Lambas sendiri di rumah sakit Tawo Malaysia didampingi oleh pihak dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan salah satu perwakilan dari perusahaan PT Global Transenergi yang merupakan perusahaan di mana Lambas bekerja saat ini. Dan empat ABK yang memang sempat dinyatakan hilang dan diduga diculik oleh kelompok berbeda dari Abu Sayyaf juga hingga saat ini masih belum diketahui keberadaannya. Dan pemerintah Indonesia juga masih mengusahakan untuk mengetahui bagaimana keadaan WNI tersebut. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Tarakan, Kalimantan Utara. Tomi kembali ke Anda. Baik Retno Ayu, terima kasih langsung dari Tarakan dan selamat bertugas kembali pembersihan.